Terima kasih. 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 Ada beberapa poin yang akan saya utarakan, pembukaan, kejadian-kejadian penting dalam Injil. Sebuah misi lintas budaya dalam cerita, apa yang bisa kita pelajari dari misi lintas budaya dalam Injil ini, lalu kesimpulan. So, pertama, saya ingin membuka permenungan ini dengan sebuah cara bercerita penginjil Yohanes, supaya kita memahami sedikit latar belakang Injil ini. Tetapi singkat saja, cara bercerita penginjil Yohanes dalam cerita ini, yang pertama Yesus membuat pernyataan. Lalu pernyataan Yesus ditangkap Yesus ditangkap Yesus ditangkap Yesus ditangkap Yesus ditangkap secara keliru oleh perempuan Samaria, lalu Yesus membuat pernyataan lain, mereka masih salah mengerti apa maksud Yesus, kemudian Yesus masuk ke dalam persoalan pribadi lawan bicaranya untuk menemukan kebenaran tentang lawan bicaranya. Ini adalah cerita, gaya bercerita dari penginjil Yohanes berhubungan dengan cerita ini. So, nanti dalam cerita, pandangan kita, pemikiran kita mengarah kepada hal ini. Yesus membuat pernyataan, lalu pernyataannya ditangkap secara keliru, lalu Yesus membuat pernyataan lain, lalu masih ditangkap secara keliru, kemudian Yesus masuk ke dalam persoalan pribadi, orang yang bersangkutan, lalu pada akhirnya mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Dari cerita ini karena panjang, makanya saya suruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membacanya terlebih dahulu. Lalu dalam permendungan ini saya akan fokus kepada misi lintas budaya, bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria adalah sebuah misi, sebuah misi lintas budaya. Dalam hal ini, yang pertama kita melihat ceritanya, Yesus beralih ke tempat yang baru, ke sebuah teritori yang baru. Melintasi Samaria, ia tiba di muriak, dia sangat lelah, dia berada di tempat suci karena tanah ini diberikan oleh Yaakub kepada anaknya. Lalu yang kedua, Yesus melintasi berjumpa dengan wanita Samaria di siang hari. Lalu Yesus berinisiatif dalam dialog, berilah aku minum. Melalui interaksi ini, Yesus menembus batas antara orang Yahudi dan Samaria. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini garis besar dari cerita itu, supaya seperti halnya review, mengingat kembali. Lalu Yesus menawarkan air kehidupan, Yesus berbicara tentang kabar baik, mengungkapkan tentang air kehidupan, sehingga barang siapa yang meminumnya akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian perempuan Samaria belum mengerti baik apa artinya air kehidupan itu. Dalam bagian ini, dia masih salah paham tentang Yesus. Lalu cerita selanjutnya, Yesus mengganti topik pembicaraan, membuat pernyataan baru. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Di sini Yesus mulai masuk ke dalam persoalan pribadi dari perempuan ini. Melalui pernyataan ini, Yesus masuk dalam persoalan pribadi dari perempuan ini, wujudnya untuk meyakinkan lawan bicaranya bahwa Yesus bukan orang biasa. Dia mempunyai kuasa dalam berdialog. Lalu selanjutnya, Yesus menjelaskan makna kebenaran dalam pemujaan, sehingga jiwa bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam banyak tafsiran bahwa mengapa Yesus berbicara tentang kebenaran dalam pemujaan, karena seperti yang kita ketahui bahwa perempuan ini mempunyai suami. Dalam konteks ini, dalam arti yang lebih mendalam, sebenarnya mengungkapkan bahwa di dalam pandangan mereka, perempuan ini memuja berhala. Jadi banyak lelaki, banyak suami, artinya penyembahannya itu tidak murni. Ada banyak penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini. Itu makna teologi dari dibalik semuanya itu. Makanya Yesus berbicara tentang kebenaran dalam pemujaan. Yesus memandang perempuan ini untuk bisa menemukan siapa sesungguhnya yang mesti dipuja atau diagung-agungkan. Lalu cerita selanjutnya, Yesus menyatakan identitasnya, menyatakan kebenaran identitas dirinya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dengan kata lain, Yesus mengungkapkan bahwa yang perlu dipuja bukanlah dewa-dewa yang dalam bahasa simbolisnya itu suami. Jadi dalam bahasa lainnya bisa dikatakan dewa-dewa penyembahan berhala. Lalu Yesus menyatakan dirinya sebagai misias. Lalu cerita selanjutnya, Yesus menjelaskan misinya, Yesus menjelaskan misinya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kemudian dia menegaskan kemendesakan dari misinya. Ia menekankan siapa yang menjadi partner dalam misinya. Dalam hal ini Yesus menampilkan perumpamaan tentang penabur dan penuai. Tujuannya adalah kerjasama. Lalu cerita selanjutnya, pengajaran Yesus langsung berbuah manis melalui kesaksian dari perempuan Samaria. Setelah mendengar pengajaran Yesus, ia mengamalkan misi lintas budaya kepada orang-orang tempatnya. Banyak orang percaya akan kesaksian dari perempuan itu ada perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Ini ceritanya. Cerita dari Yohanes 4 ayat 1-42. Sekarang kita masuk dalam permanungannya. Dalam cerita ini, dimanakah kita menemukan misi lintas budaya? Mungkin dalam pandangan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, misi lintas budaya semacam kita pergi ke tempat lain, seperti saya bermisi ke tempat lain. Bukan seperti itu. Misi lintas budaya bisa kita alami, bisa kita rasakan di dalam keluarga kita masing-masing ketika kita berjumpa dengan orang lain. Kita membawa sesuatu yang berharga bagi orang lain. Dan misi lintas budaya ini berarti bahwa kita belajar dari orang lain dan orang lain juga belajar dari kita sehingga satu sama lain bisa diperkaya. Inilah sebenarnya misi lintas budaya karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Jadi selalu ada orang lain dengan budaya lain, dengan pemikiran lain, dengan situasi yang lain. Makanya ketika kita berinteraksi, berdialog, disinilah kita menemukan identitas kita dan kita bisa belajar dari orang lain. Jadi dalam cerita ini ada interaksi antara Yesus dan perempuan Samaria. Sebuah interaksi antara latar belakang budaya yang berbeda. Kita lihat Yesus dan perempuan Samaria. Yesus adalah orang Yahudi yang berbicara Palestina Arami. Lalu Yesus berpakaian orang Yahudi, berdoa seperti orang Yahudi, mengajar, berargumen seperti seorang rabi. Pengajaran cara berpikir dan misinya berakat dalam budaya Yahudi. Seperti halnya kita orang Indonesia, cara berpikir kita, cara berpakaian kita, cara berinteraksi kita seperti orang Indonesia. Lalu ketika berhadapan dengan orang lain, dalam hal ini perempuan Samaria, Yesus, berinteraksi. Kita lihat orang Samaria, dia adalah orang buangan, inferior. Dia mempunyai masalah karena dia mempunyai banyak suami. Orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai orang berdosa, memuja berhala, dan ia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama komunitasnya di sana, di tempat di mana dia tinggal. Lalu kita melihat sebenarnya ada perselisihan yang mendalam antara orang Yahudi dan orang Samaria, menyangkut banyak hal, menyangkut etnis, ras, budaya, dan agama, karena mereka menganggap orang Samaria, orang yang kafir, yang menyembah berhala, yang tidak tahu berdoa, memuja, siapa sebenarnya yang patut dipuja. Tetapi Yesus di sini menembus batas-batas perbedaan ini. Bagi Yesus tidak ada barat atau timur, tidak ada wanita lelaki-laki, tidak ada yang najis, tidak ada yang najis dan najis, tidak ada yang lebih hebat dan tidak berpendidikan, tidak ada yang bangsawan, terpinggir sama di pandangan Yesus. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan, mereka sederajat. Kalau melihat konteks ini, situasi ini, memang Yesus betul-betul menembus batas-batas perbedaan ini, karena pada waktu itu, perempuan tidak bisa berinteraksi di tempat umum dengan orang yang tidak dikenal. Jadi ketika Yesus mau berinteraksi, berdialog dengan perempuan Samaria, sebenarnya Yesus menunjukkan batas-batas, menembus batas-batas perbedaan, dan ia mau menemukan sesuatu yang baru di dalam misinya. Nanti kita lihat apa tujuannya. Yesus menembus batas perbedaan, Yesus menembus batas keluarga negaraan, Yesus menembus budaya mereka, Yesus mengambil inisiatif untuk menembus batas gender, ras, dan suku, karena sebenarnya orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bisa berinteraksi sesatu sama lain. Tetapi Yesus membuatnya menjadi indah ketika Yesus menembus batas perbedaan ini. Dia tidak menganggap bahwa dirinya lebih hebat, lebih superior daripada orang lain. Jadi perjumpaan ini mengantar sebuah perubahan dan memperkaya satu sama lain. Inilah sebenarnya tujuan dari misi lintas budaya, kalau dalam bahasa Inggrisnya interkulturality, bahwa kita berinteraksi satu sama lain dengan orang lain, dan kita bisa belajar satu sama lain. Misi ini kita lakukan sehari-hari dimanapun kita berada. Perubahan. Dalam hal ini, kita bisa melihat perubahan. Yang pertama, perubahan dalam diri perempuan Samaria itu ketika berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya ada perubahan yang mendalam di dalam dirinya. Yang pertama, dia menjadi murid Yesus. Dia berubah menjadi misionaris dan pewarta. Tanpa takut dia bergegas untuk bersaksi di hadapan komunitasnya. Mengapa? Karena awalnya dia tidak mengerti apa maksud dari Yesus. Ketika Yesus membuka mata dan hatinya lewat persoalan pribadi, hal yang membuat dia sakit di dalam hatinya, disinilah dia membuka hatinya untuk menjadi pewarta, untuk menjadi misionaris. Dan tanpa takut, di dalam Injil tadi, dia bergegas untuk bersaksi ke komunitasnya. Karena waktu itu kalau kita melihat latar belakangnya, dia sebenarnya orang yang dipinggirkan. Mengapa? Karena dia pergi, sebenarnya dia berasal dari kota. Lalu dia pergi ke pinggir kota untuk mencari air. Dan dia pergi waktu siang hari. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia bisa di kota mencari air, tetapi dia pergi ke pinggir kota untuk mencari air karena dia takut di kota, karena dia terkenal sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang najis, dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Karena itu dia pergi ke pinggir kota untuk mencari air. Lalu ketika dia berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan dalam dirinya, dia mengerti apa makna dari hidupnya, menyadari segala dosa-dosanya, lalu dia tanpa takut bergegas untuk bersaksi di hadapan komunitasnya. Dia meninggalkan tempayanya, lalu bergegas. Ini menunjukkan bahwa Yesus menabur benih, lalu kemudian ada sebuah hasil yang terjadi ketika dia berdialog, bermisi lintas budaya dengan orang Samaria ini. Jadi misi lintas budaya membawa sebuah perubahan. Perubahan dalam diri orang Samaria. Perubahan lain bisa kita lihat bahwa perubahan dari orang asing, dia sebenarnya orang asing yang tahu sedikit dan salah paham tentang Tuhan. Dia salah memuja Tuhan. Menjadi orang yang mendapat hak, tahu tentang wahyu Allah dalam diri Yesus. Lalu disinilah keterbukaan hatinya yang mengerti bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan terbuka di dalam dialog ini. Perubahan lain, perubahan dari orang asing, orang luar menjadi orang dalam yang mengenai Tuhan secara pribadi karena dia terbuka akan rahmat Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan apa makna dari semuanya ini. Perubahan lain yang bisa kita lihat dalam diri perempuan Samaria ialah cara pandang tentang Mesias. Cara pandangnya sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia memiliki cara pandang orang Samaria. Dia memiliki cara pandang bahwa menyembah Tuhan itu harus begini, harus begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa penyembahan yang baik itu adalah berasal dari hati yang digerakkan oleh roh. Dan itulah tidak tergantung dari tempat di mana kita menyembah, tetapi sungguh-sungguh berasal dari hati dengan gerakan roh kudus. Dalam hal ini dia menjadi terbuka, inklusif, dia menjadi jembatan penghubung dan pemerhatan hubungan yang retak di dalam komunitasnya. Jadi ada dua komunitas di sini, komunitas orang Yahudi dengan komunitas orang Samarian. Jadi ketika dia sadar akan kesalahannya, dia bergegas pulang ke komunitasnya dan menjadi pemersatu antara komunitas orang Yahudi dengan komunitas orang Samarian. Dan dia menjadi jembatan penghubung, menjadi jembatan pemersatu di dalam komunitasnya. Di sinilah perubahan yang ada di dalam dirinya. Lalu perubahan di dalam komunitasnya, orang Samaria yang menganggap bahwa diri mereka adalah direndahkan. Lalu pada saat orang perempuan Samaria ini balik ke komunitasnya, banyak orang percaya kepada Yesus karena mengalami perjumpaan iman dengannya. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Lalu perubahan dalam diri Yesus. Jadi ini penting untuk dipahami ketika misilitas budaya itu tidak hanya satu orang yang berubah, tetapi ada dua aspek yang berubah. Jadi tidak hanya satu komunitas, tidak satu orang, tetapi semua ketika berjumpa, lawan bicara, kita berubah bersama-sama. Yesus juga berubah di dalam dirinya. Mengapa Yesus diperubah? Yesus diperkaya dan mengalami perubahan dalam keunikan perjumpaan lintas budaya. Karena dia tidak lagi tinggal di pinggir kota, melainkan bersedia untuk tinggal dengan komunitas perempuan Samaria selama dua hari. Bayangkan orang Yahudi sebenarnya tidak bisa tinggal bersama dengan orang Samaria. Tetapi waktu itu ketika mereka percaya dan mengundang Yesus untuk tinggal di komunitas mereka selama dua hari, Yesus pun terbuka hatinya untuk tinggal di sana. Tentu di dalam perjumpaan itu ada banyak cerita-cerita menarik yang mereka ungkapkan kepada Yesus. Ini adalah perubahan. Perubahan orang Samaria, perubahan di dalam diri komunitas mereka, dan perubahan di dalam diri Yesus sendiri sebagai Tuhan, sebagai orang yang membuka jalan bagi perubahan ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari tentang misi lintas budaya dalam cerita ini? Dalam permenungan sayam, Yesus dan perempuan Samaria menjadi model dalam permisi lintas budaya. Permisi yang bertujuan untuk perubahan dalam diri, perubahan dalam orang lain, dan perubahan dalam komunitas. Yang pertama, Yesus menjadi orang yang berdialog. Ini penting di dalam komunitas, di dalam keluarga kita, ada bermasalahan. Penting sekali menjadi orang yang tahu berdialog, tahu berinteraksi. Ini yang diajarkan oleh Yesus, yang dilukiskan oleh pengarah Injil Yohanes. Bahwa Yesus membuat sebuah pernyataan, kemudian pernyataan ditangkap. Keliru, tetapi Yesus tidak berhenti sampai di sana. Yesus membuat pernyataan baru, dan masuk ke dalam persoalan pribadi, dan dari situlah Yesus membuka jalan dalam berdialog. Yesus mempromosikan kecakapan dalam berinteraksi. Ini penting juga di dalam tugas kita, di dalam bersaksi, dalam berevangelisasi, bahwa kita mempromosikan kecakapan. Bukan berarti bahwa kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, tetapi bisa membuka dialog dengan orang lain. Misalnya ada permasalahan di dalam keluarga, permasalahan di masyarakat. Kita bisa berdialog, mempromosikan healthy dialogue to others, menembus batas perbedaan. Jadi ini penting juga di dalam konteks Indonesia, bahwa kita berasal dari berbagai macam budaya, latar belakang, ras, dan kebudayaan yang sungguh kaya. Makanya penting sekali bahwa kebinikaan tunggal ika, kita bisa menembus batas-batas perbedaan ini. Kita tidak menjadi orang yang superior, menjadi orang yang menganggap budaya kita, budaya Jawa paling baik, budaya Bali paling baik, budaya Batak paling baik, tidak. Tetapi kita menembus batas-batas perbedaan ini, karena kita adalah satu keluarga. Lalu perempuan Samaria ini, bersikap rendah hati ketika berdialog dengan Yesus. Dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, dia mendengarkan Yesus, dan akhirnya bisa menjadi jembatan pemersatu, dan memulihkan relasi yang rusak antara komunitasnya dengan komunitas Yesus. Ini penting juga bagi kita bersikap rendah hati, dan mau belajar sesuatu yang baru dari orang lain. Karena ketika kita bermisi lintas budaya, kita bisa belajar keunikan dari orang lain, dan orang lain juga bisa belajar dari keunikan kita, dan akhirnya kita bisa bersatu. Keindahan itu akan terjadi ketika bisa bersikap rendah hati, menerima satu sama lain. Dan yang terpenting bagi saya dalam permenungan ini adalah menjadi jembatan pemersatu dan pemuli relasi yang rusak. Inilah yang dibuat oleh Yesus dan oleh perempuan Samaria ini, yang bisa menjadi pemersatu relasi yang rusak di antara mereka. Yang kedua, cerita ini mempromosikan sikap saling memperkaya satu sama lain, dan perubahan secara pribadi dan perubahan secara bersama. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebenarnya yang terpenting bukan hanya perubahan di dalam diri kita, tetapi juga ada perubahan berdampak pada orang lain. Maka dari itu penting sekali di dalam hal ini kita mempromosikan hal-hal yang kita alami, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita semakin teguh dalam iman, makanya kita diajak, diingatkan untuk bersaksi, untuk membagikan rahmat yang kita terima. Dan Yesus perempuan Samaria ini saling bersharing satu sama lain. Di dalam cerita, kalau kita baca baik-baik, ada saatnya para murid meninggalkan Yesus untuk pergi ke kota, membeli makanan, lalu ketika mereka balik ke tempat Yesus, ke sumur Yaakob, Yesus bersharing dengan para muridnya. Yesus bersedia tinggal dengan orang-orang baru untuk saling memperkaya satu sama lain. Perempuan Samaria ini juga demikian, bersaksi kepada komunitas, meneguhkan satu sama lain, sehingga terjadi perubahan di dalam hidup. Tidak hanya perubahan di dalam dirinya, tetapi dia juga menjadi instrumen untuk perubahan orang lain. Dan ini yang menjadi misi kita bersama. Misi lintas budaya juga menyangkut identitas kita. Dalam misi lintas budaya, kita mesti berani mengungkapkan jati diri kita di hadapan orang lain. Yesus mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah misias, dia adalah putusan Tuhan. Dan perempuan Samaria juga tidak canggung-canggung, tidak takut mengungkapkan kepedihan nantinya, permasalahannya kepada Yesus bahwa dia mempunyai banyak suami. Dan inilah ketika bisa mengungkapkan perbedaan, bisa mengungkapkan hal-hal yang mendalam dalam diri kita, yang kita sembunyikan. Di sinilah sebenarnya ada sebuah penyembuhan batin. Dan di hadapan ini kita mengalami perubahan yang mendalam. dan akhirnya bisa menjadi saksi karena kita terbuka kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Lalu dampak dari misi lintas budaya ini adalah pertumbuhan iman. Perempuan Samaria tentunya bertumbuh di dalam iman. Kita mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Di akhir cerita, baik itu perempuan Samaria, maupun komunitas mereka mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar penyelamat. Jadi iman mereka yang awalnya ragu-ragu tentang siapa sebenarnya yang harus dipuja, akhirnya ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami sebuah perubahan batin. Dan sebagai penutup, saya juga mau bersaring pada kesempatan terakhir ini mengalami misi lintas budaya di Filipina. Saya berada di Filipina sejak tahun 2016 dan belajar bahasa di sini, bahasa Inggris, kemudian belajar bahasa daerah. Lalu tahun 2017, saya ditugaskan di sebuah paroki bersama orang-orang yang sungguh berbeda budaya. Kebanyakan orang yang saya jumpai di sini adalah orang asing. Saya pernah tinggal bersama orang Slovakia, bersama orang Afrika, orang India, orang Vietnam, dan kami tinggal di dalam sebuah komunitas. Dan bagi saya, perjumpaan ini adalah sebuah misi lintas budaya. Saya bisa belajar dari teman saya orang Slovakia, orang Eropa Tengah, yang sungguh mempergaya hidup berohanis saya. Seringkali teman saya ini mengingatkan saya tentang pentingnya doa ketika saya mulai hanya fokus untuk melayani umat, tetapi dia mengingatkan saya untuk hidup doa, untuk pribadi. Kemudian saya juga diperkaya ketika berrelasi dengan mereka. Saya diperkaya bagaimana saya bisa memberi sesuatu untuk orang lain. Misalnya waktu itu di dalam komunitas kami ada satu prater, orang Filipina, yang mengalami sakit gigi. Waktu itu ada masalah di giginya. Dia orang pintar yang berbicara baik, berbicara baik kepada orang lain, tetapi karena kondisi giginya yang tidak baik, makanya dia agak malu, agak canggung untuk berbicara. Makanya waktu itu teman saya orang Slovakia ini menganjurkan agar kami berdua berbagi sesuatu untuk dia, memperbaiki giginya di rumah sakit. Jadi kami mengumpulkan uang untuk membantu prater ini. Dan pada akhirnya dia bisa sehat dan giginya baik, dan dia akhirnya percaya diri untuk berbicara di depan umum. Jadi saya bisa belajar dari orang-orang Eropa bagaimana misi lintas budaya itu tidak hanya fokus untuk diri sendiri, tetapi juga rendah hati dan bisa memberi apa yang kita punya untuk orang lain. Karena dengan memberi, maka kita bisa menerima lebih banyak. Dan saya juga berjumpa dengan orang Anggola, dengan orang India, dan misi lintas budaya di sini bisa belajar setiap hari dari mereka. Dan mereka juga bisa belajar dari saya bagaimana misalnya mereka bilang, kamu selalu senyum, selalu kelihatan bahagia. Dan hal seperti ini adalah ungkapan kebersamaan. Dan dia bisa belajar dari saya, saya juga bisa belajar dari dia. Dan ini memperkaya satu sama lain. Seperti hanya Yesus dengan perempuan Samaria dan komunitasnya, misi lintas budaya bisa kita amalkan di dalam komunitas kita, seperti kalian, komunitas love, namanya love-faring family. Komunitas ini, komunitas besar, yang bisa saling memperkaya satu sama lain. Dan inilah yang dinamakan misi lintas budaya, memperkaya satu sama lain, dan kita bisa mengalami sukacita perjumpaan. Terlebih ketika kita mau bersaksi, mengungkapkan diri kita. Dan yang terpenting bahwa setelah mengalami perubahan itu, kita bisa menjadi jembatan pemersatu antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, antara diri kita dengan orang lain, dan terlebih dengan Tuhan. Sehingga terjadi penyembuhan, sama seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini, dihadapan Yesus dan dihadapan komunitasnya, dan akhirnya terjadi keindahan budaya. Bukan hanya budaya Bata, budaya Jawa, budaya Bali, tapi kita semua satu budaya yang mempersatukan adalah budaya kekatolikan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mesti bisa membagi kasih satu sama lain. Demikian sharing saya singkat ini, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yaakub, sebuah misi lintas budaya yang bisa kita amalkan di dalam komunitas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Romo Wayan Garianto atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam pada malam hari ini. Saya ingin memberikan sedikit poin-poin yang tadi Pak Sur ajarkan. Dari kisah pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria, kita bisa belajar dan kita bisa menerapkan apa yang dari kisah tadi diajarkan oleh Pastor, bahwa dari kisah misi lintas budaya, kita diajak untuk menjadi teladan dan modal dalam bermisi lintas budaya. Kita diajak untuk menjadi orang yang berinteraksi yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kita juga diajak untuk menembus batas perbedaan, menyatukan perbedaan karena kita sama di hadapan Allah. Kita hendaknya juga rendah hati mengakui sebagai orang yang berdosa dan mau mempelajari sesuatu yang baru dari orang lain sehingga terjadi persatuan. Kita juga diajak untuk menjadi pemersatu relasi yang rusak. Perubahan dalam diri yang membawa dampak bagi orang lain. Bersaksi dan membagikan rahmat yang kita terima. Kita juga diajak untuk meneguhkan satu sama lain sehingga ada perubahan dalam diri kita sendiri maupun dalam diri sesama. Mengungkapkan jati diri kita sebagai murid Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga bertumbuh dalam iman dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat dunia. Sekian pastur Wayan atas pengajaran tadi. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang mau sharing iman atau bertanya kepada pastur Wayan. Dipersilahkan. Mungkin ada yang mau sharing iman? Bapak Alfred mungkin? Terima kasih Romo. Saya ini Ibu. Saya coba masuk. Dipersilahkan Bapak. Iya. Romo. Saya sangat terkesan cara Tuhan kita Yesus Kristus menjumpai perempuan Samaria yang tidak saling mengenal. Dan masuknya ajaran Tuhan kepada orang Samaria yang jauh dari Tuhan. Lalu saya bawa ke dalam kehidupan